Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman disini kita masih di Lumajang teman-teman ya Masih episode di Lumajang Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan Atau melewati salah satu jalan, jalur Yang konon katanya disini itu rawan begal teman-teman ya Ada di Lumajang Walaupun sebenarnya ada beberapa titik ya Beberapa titik lokasi di daerah Lumajang itu yang Rawan begal teman-teman Ya rawannya itu karena sering terjadi pembegalan Nah pembegalan itu kalau nggak dibacok ya di joroke Tapi biasanya itu dibacok teman-teman Karena disini itu biasanya orang-orang pada membawa celurit itu Nah kenapa kok saya lewatkan disini Karena selama saya dulu tinggal di Lumajang Ya saya pernah tinggal di Lumajang kurang lebih hampir 5 tahun ya Hampir 5 tahun tinggal di Lumajang itu Karena memang sering mendengar berita kabar Dan malah justru Nah ini apa ini Apa ini Korbannya itu juga Apa namanya Seseorang yang dekat dengan teman saya gitu loh Ini apa ini ya Kalau ada balik-balik Tawuran Nggak tahu Nah ini jalan disini tak lanjutkan Namun lali ya sampai mana tadi Tawuran apa-apa ini Ini jalan ini adalah kita tadi mulai dari Arah Terminal Wonorejo teman-teman Ya Terminal Lumajang Daerah Wonorejo Kita mengarah ke arah Jember teman-teman Jadi disini ya Kita di Jalan Lumajang Jember ya Jember Jalan Raya Lumajang Jember Jadi untuk lokasi yang akan saya tunjukkan ini Sebenarnya adalah lokasi jalan Ya jalan ini teman-teman ya Ya jalan ini Jalan Raya ini teman-teman Cuma kalau rawat begal itu lho Bahkan begalnya itu Bukan hanya tengah malam teman-teman Biasanya itu sore hari Jam-jam segini nih Jam-jam sengah lima Jam lima maghrib Jam tiga sore Itu pernah kejajat juga Nah itu begalnya itu ada yang dibacok Ada yang meninggal Ada yang nggak meninggal juga Tapi ya itu tadi Kebanyakan Terjadinya itu sore hari Selain disini Jalur Alah Kelumaja Yang dari mana Dari Probolinggo itu juga Itu loh teman-teman Di mana Ranuyoso atau di mana Daerah-daerah sana itu teman-teman Itu juga bahaya juga teman-teman Nah disini kenapa bahaya Ya karena mungkin Ini track Track jalurnya itu Jalur kecepatan tinggi ya Jadi orang-orang pada lewat sini itu pada Kenceng atau ngebut Sek-sek tak iklan ya Disini itu ada warang buci teman-teman Sebelah kanan ini Sama disini ya Itu dia jual lalapan Lalapan itu apa ya Kayak pecel layam Pecel ikan Disini itu Tapi lalurnya banyak Tapi enak teman-teman Tapi enak banget teman-teman Apa namanya Untuk Untuk sambalnya Untuk masakannya juga enak Tak selingi teman-teman ya Ada yang ngaret ini Ini ada prasmanan Bumen Rejo Jadi tak sambung lagi cerita saya tadi Gado-gado pokok ini ya Tak cerita Jadi kalau di jalan sini Dulu pernah kejadian itu Dibacok sampai meninggal Jadi Kadang yang Yang Nah seperti ini teman-teman Kayak gini nih Kayak mbak-mbaknya itu tuh Naik bit seperti itu Kadang-kadang Yang jadi inceran itu Yang pakai sepeda motor Metik teman-teman Utamanya bit atau vario Atau sejenisnya lah Karena mungkin Penjualannya juga Apa tinggi ya Gampang ya Penjualannya tinggi Terus kemudian Gampang orang yang nyari Orang yang nyari itu banyak Nah saya balik lagi Cerita tadi Biasanya tuh Kadang-kadang tuh ada orang yang Ano teman-teman Niti'i Niti'i itu apa ya Nandai Nandai orang Orang disini tuh lewat Sekitar jam segini Mesti sendirian Itu teman-teman harus hati-hati Anon katanya Kalau misalkan kita lewat jalan sini tuh Jangan ngebut Santai saja teman-teman Jadi pertanda bahwa Kita tuh tinggal disini Walaupun sebenarnya Kita gak tinggal disini juga sih Saya pernah lewat sini Malam-malam juga teman-teman Jam setengah sebelas malam Gak salah Naik motor wind Jadi motor wind Lampunya redup-redup Malah aman teman-teman Jadi kalau teman-teman Lewat sini tuh Konon katanya Disarankan untuk Menyalakan lampu sen teman-teman Lampu sen atau Lampu Jauhnya itu apa Lampu Apa namanya Lampu penerangannya itu Dinyalakan Dihidupkan Dinyalakan Dihidupkan Waduh Nampu ini Trak tebu Jadi mulai disini teman-teman Ini kan Di kanannya adalah Sungai Bonto Yudo Teman-teman ya Jadi sungai Bonto Yudo Di kanan Terus kita di jalan Di melipir Tak gasik ya Tak salib dulu ini Karena di belakangnya Trak tebu teman-teman Ini mungkin mau dikirim Ke pabrik gula jatiro Atau pabrik gula semboro ini Nah disini nanti Untuk titik rawannya itu Didekatnya Puslit teman-teman Puslit Sukosari ya Pusat penelitian Sukosari teman-teman Banyaknya APT Perkebunan Nusantara 11 ya APT M11 Nah seperti ini Jalannya kondisinya Seperti ini Kalau hujan-hujan Sebenarnya disini itu rame Tapi gak tau kenapa Begal itu pendok Kendel-kendel teman-teman Nah kalau di vlog saya sebelumnya Ya keliling di Lumajang Saya tunjukkan di dekatnya Alon-alon itu ada Apa namanya Resort itu ya Resort kepolisian itu Biasanya Tim untuk Itu Mulai begal Mencari begal Menangkap begal-begal yang ada disini Dulu itu Pas waktu Apa kapolresnya Siapa pak Siapa lupa saya namanya Itu sempat Gerakan itu teman-teman Jadi motor-motor bodong Yang ada di rumah-rumah warga itu Itu diambil Sama Sama petugas teman-teman Kalau gak ada surat-suratnya Yang lengkap Yang jelas itu diambil Nah itu Mungkin Diperkirakan itu hasil dari Pembegalan atau pencurian Seperti itu Ya si jalur ini teman-teman Sebenarnya jalurnya rame loh Sebenarnya Cuma nanti pas waktu titik Di Yang paling rawannya itu Itu ya di dekatnya Pusilusukosarnya Memang kanan-kirinya itu Gak ada perumahan Jadi harus hati-hati Nah Biasanya orang yang Ngawal-ngawal Nandai-nandai itu Itu biasanya Di gubuk-gubuk sini Di sana tadi Di depan sana Nanti juga ada Ya seperti itu teman-teman Kalau pastinya sih Saya gak Gak begitu tahu ya Cuma denger-dengernya itu Seperti itu Jadi kalau teman-teman Mau lewat sini Itu ya gak usah takut Santai saja Gak apa-apa Gak usah ngebut Dan jangan lupa Baca basmala Berdoa dulu sebelum berangkat Biar dilindungi Gusti Allah Seperti itu ya Untuk jalannya Seperti ini Saya tunjukkan Silahkan dinikmati Pemandangan jalannya Seperti ini Jalan raya Dari Lumajang Menuju ke Jember Untuk titik rawannya Ya ada di Daerah Banyu Putih Sukosari teman-teman ya Daerah Banyu Putih Daerah Sukosari Terus nanti ada lagi Sudah masuk di Kabupaten Jember Di daerah Sumber Baru sana teman-teman Itu dekatnya Bulog teman-teman ya Dekatnya Bulog sana itu Konon katanya juga rawan Tapi Saya sudah lama Tidak mendengar Ada pembegalan Di sana sih Yang rawan itu Yang masih dengar itu Mungkin sekitaran 6-7 bulan Atau 8 bulan Yang lalu teman-teman Ada di sini Terakhir itu Pembegalan Ya Ini Bentar lagi kita Mau melewati Jalan ya teman-teman Jalan yang rawan itu Ini di kanan Masih sungai Bontoyuto ya Puasnya tadi berapa ya 12-14 ribu hektar Kalau ke kiri juga bisa Itu ke arah Randuagun Teman-teman ya Ke Kelakah Atau ke Jember Kalau misalkan Jalan sini itu macet Belok ke sana bisa Cuma muter Agak panjang Nanti tembusnya tanggul Ini kita sampai di daerah Banyu Putih ya Toyopeta ini ya Bahasa Sampai di daerah Toyopeta Banyu Putih Asik Ngebut ya mau Nah Seperti ini teman-teman Untuk kondisi jalan Ini saya kecepatan 50 ini tadi Agak kenceng sedikit Karena Mendahuli atau nyalip Selain traveling Motovlog Carvlog Saya juga Menunjukkan kota-kota Saya juga menginformasikan Beberapa informasi Teman-teman Sambil tak Sampaikan Saya tak salipe dulu Biar pemandangannya Nah teman-teman Yo sabar tapi Nah teman-teman Mulai dari sini teman-teman Jadi disini kan Sudah tidak ada rumah ya Di kanan-kiri ini Saya tak pelan-pelan ya Di kanan-kiri ini Sudah tidak ada rumah Adanya Sungai teman-teman ya Ada sungai Bondo Yudo Dan disana nanti ada Aduh kayak apa Terk terek Rek mede ini Rek Wuh 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 Di kanan ini ada Dan Dan Biasanya larinya Tidak kemana-mana Teman-teman Biasanya langsung masuk Sini Ke arah rail ini Bisa Atau ke arah sana Ada kubuk Masuk itu Langsung masuk ke daerah Kali dilem Sukosari Masuk sana itu Teman-teman Tembus ke Randu Agung Kadang-kadang juga malah Saya dengar cerita itu Motornya itu Diblusukkan ke tebuan Teman-teman Di kebun tebu Jadi Hasil rampasan Begal itu Sepeda motornya Disembunyikan Di kebun tebu Katanya loh Saya juga tidak tahu Ini titik-titik rawan Di sini teman-teman Harus hati-hati Tapi juga tidak usah takut Santai saja Apa namanya Kalau teman-teman Lewat sini Tidak usah takut Santai saja Nah Belokan sini teman-teman Biasanya itu Di sini Di sini juga tempat-tempat Nongkrong itu Juga Rawan Rawan jadi titik-titik Pencermatan itu Asik Ya di daerah sini teman-teman Medeni pokoknya Tapi ya Moga-moga Polisi segala macam Kalau teman-teman Lihat ya Di sini tadi Tidak ada Satupun penerangan jalan Nah Luar biasa ya Jalan segede ini Terus Menghubungkan Antara Lumajang Dengan Jember Rame Tapi tidak ada penerangan jalan Sama sekali teman-teman Bisa dilihat ya Mananya Cagak-cagak Tiang-tiang listrik Tidak ada di sini Nah Ini di kiri ini adalah Puslit Sukosari Teman-teman Nah Pusat edukasi Pusat penelitian Sebenarnya Ada tempat edukasi juga Wisata edukasi Sukosari Park Nah lanjutkan tadi ya Di sini coba Sampai Atau teman-teman Lihat ya Itu tidak ada Tiang listrik Sama sekali Dari sini Sampai ke Perbatasan Lumajang Tidak ada Kalaupun ada Itu mati Tidak ada Tidak ada lampunya Baru ada tiang listrik Itu di jalan Sumber baru Menuju ke Tanggul Itu teman-teman Itu ada Tapi juga tidak nyala Juga itu Tapi ada beberapa yang nyala Tapi kebanyakan Tidak nyala Nah kondisinya Seperti ini teman-teman Kalau teman-teman Lewat di sini Ya Ya mohon maaf Kalau misalkan Mungkin ada yang menganggap Ini videonya Tidak penting Saya mohon maaf Tapi menurut saya Ini penting Karena informasi Teman-teman Nah teman-teman Kalau misalkan Mau ke Jember Atau ke Lumajang Dari Jember Ya dari Banyuwangi Menggunakan Google Map Kayaknya kan Jalannya kan enak-enak saja Jalannya apik Gede ya Rame Tapi kan Tidak tahu Kalau di sini itu Ternyata Ya itu tadi Salah satu lokasi Yang rawan begal Di JLT Lumajang Itu juga Agak rawan Teman-teman Terus arah dari Kencong Menuju ke Semboro Kepabrigula Itu juga Agak rawan Ini kita sudah masuk Di daerah Sukosari Teman-teman ya Kalau di sini Sudah banyak perumahan Sampai nanti Ke mana Ke arah sumber baru Sudah banyak perumahan Dan di sini Sudah relatif Tidak rawan begal Tapi ya Tetap harus Waspada Teman-teman Cuma cenderung Lebih aman lah Di sini ya Karena banyak pemukiman Ya seperti ini Mohon maaf Kalau banyak omong Mungkin teman-teman Ada yang lebih tahu Lebih paham dari saya Teman-teman Bisa tuliskan di komentar Mengenai jalur ini Atau jalur mana saja Yang kira-kira Rawan teman-teman ya Silahkan tuliskan di komentar Nanti kalau jawaban Atau teman-teman Komentarnya itu bagus Akan saya pin Buat informasi Teman-teman yang lainnya Yang menonton video ini Sudah tidak terlalu Terus ini Ini ada mesjid Sudah tidak hujan lagi Sudah habis ini Nanti sampai Pondok Rejo Pondok Pelas itu Sampai Jatiroto Sampai sumber baru Tanggul Masuk ke sana Ke arah Jembur sana Nah itu tadi teman-teman ya Jalur ini Mungkin sudah tergambar teman-teman ya Lokasinya seperti ini Dulu sebenarnya sudah pernah Tak buat kan teman-teman Cuma ya mungkin Kualitas gambarnya Sama penjelasannya Juga kurang begitu lengkap Karena masih awal-awal dulu ya Awal-awal saya buat channel ini Betulnya saya lewat sini Juga saya tak Lihatkan juga Mungkin cukup sekian Video Saya kali ini ya Video Agak singkat Tapi ya Mungkin panjang Kalau di channel saya ini Termasuk singkat teman-teman Karena cuma Sekitar Di bawah 15 menit ya Mengenai jalur yang Salah satu jalur yang Rawan begal Yang ada di Lumajang teman-teman Buat teman-teman yang melewati jalur sini Jangan lupa berdoa Hati-hati Tapi jangan takut Tetap waspada Tanya penduduk-penduduk setempat Kalau di sini tadi Ya itu tadi Saran saya Nggak usah ngebut Nggak usah kelihatan takut Terus kemudian Apa nama ini Nyalakan lampu sen Katanya sih seperti itu Oke terima kasih Telah menyaksikan video saya kali ini Silahkan Tunggu video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Niko Channel Ceki Brat Dari tadi masih sungai Bondo Yuto teman-teman Oke Wah Dahlah ini geroncel ya Dahlah ini terima kasih telah menonton Dahlah ini terima kasih telah menonton